Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salam sejahtera saudara-saudara sekalian Berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon Nah tanpa membuang masa kita straight to the point lah Terus masuk kajuk Berkenaan dengan persiapan menjelang PRU ke-15 Siapakah yang bakal menjadi General atau Panglima Perang Parti Pembangkang Gabungan Parti-Parti Pembangkang Menjelang PRU ke-15 nanti Seperti kita sedia maklum tuan-tuan Dua hari lepas Tepatnya pada 25 Februari 2021 Adun ataupun Wakil Rakyat bagi kawasan Dun Sebatik Tidak tahu lah saya lupa nama dia atau saya sengaja tidak mau sebut Telah berjaya melakukan lompatan yang sangat istimewa Keluar daripada Parti Warisan dan mau menyokong gabungan Rakyat Sabah itu hak beliau kita tidak boleh halang ya Tapi kalau bagi pemerhati politik yang benar-benar faham akan situasi politik Maka kita pun tahulah ada udang di sebalik batu antara lompatan tersebut Jadi tuan-tuan kalau kita gambarkan secara lebih halus Ini sebenarnya tanda-tanda pilihan raya Kenapa saya berani bercakap begitu tuan-tuan Sebab kalau kita tengok macam tidak ada signifikan dia kan Satu adun saja lompat Apa kena mengenal dengan pilihan raya umum Tapi kebiasaannya tuan-tuan inilah yang dinamakan tes market dalam politik Sesebuah parti politik terutama yang memerintah Akan cuba menguji keutuhan atau kekuatan parti lawannya Dalam kes kali ini Adun daripada Parti Warisan lah Yang telah dipilih untuk melompat Dan daripada situ mereka tahu situasi apa yang justru berlaku dalam Parti Warisan Sekuat mana perpaduan dalam Parti Warisan Adakah adun-adun dalam Parti Warisan benar-benar setia Kalau pilihan raya nanti terjadi Adakah akan tercalar image warisan sebagai parti yang gagal mempertahankan adunnya sendiri Ini akan memberi pukulan psikologi terhadap parti lawan Itu tujuannya pada masa-masa yang nampak tidak signifikan ini Ada adun yang melompat Jadi menurut saya ini adalah tanda-tanda awal berkemungkinan pilihan raya akan berlaku Jadi tuan-tuan dalam sebuah pilihan raya Pilihan raya umum terutamanya Maka sangat penting untuk sebuah parti politik Terutama parti-parti pembangkang Memilih siapa di antara mereka yang paling layak untuk mengetuai pertempuran pada PRU tersebut Kita ada banyak calon Tapi kalau kita tengok Calon yang pertama Tun Mahadir sendirilah atau atuk Terlalu tua Sudah tidak sesuai Lagipun dosa beliau meletak jawatan secara tiba-tiba masih belum terampuni Said Sadik pula telah pomuda Kita ambil yang tengah-tengah sikit Anak kepada Tun Mahadir sendiri itu Datuk Mukhris Pun kurang sesuai sebab tidak ada pengalaman Tidak ada akar umbi Mohd Sabu pula mungkin akan menolak untuk dicalonkan sebagai ketua parti pembangkang Kerana parti PAN masih belum ada karisma untuk bertanding di banyak kerusi Sementara DAP pula memang daripada dulu mereka sedar Tidak akan ada kuota masyarakat bukan Melayu untuk menjadi Perdana Menteri Maka mereka malas membuang masa Setelah itu parti-parti lain seperti parti-parti gabungan di Sarawak seperti biasa Mereka akan cuma mengikut arus siapa menang Maka disitulah mereka akan memihak Inilah kebijakan percaturan politik gabungan parti-parti di Sarawak Jadi sekarang tuan-tuan kita cuma ada dua Dua calon yang paling utama Yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim Yaitu de facto leader bagi parti keadilan rakyat Dan Datuk Sri Syafi Abdal Presiden parti warisan Saya dapat rasa tuan-tuan sebenarnya pihak PN dan BN sebenarnya lebih terancam Dengan Datuk Sri Syafi Abdal atau parti warisan Sebab itulah adun daripada parti warisan tersebut Kalau boleh satu dua orang akan juga ditarik Untuk orang cakap pukulan moral yang lebih awal Sebelum berlakunya nanti pilihan raya Kerana PN dan BN mereka kurang takut dengan karisma Datuk Sri Anwar yang agak terhakis Sejak kebelakangan ini Jadi tuan-tuan untuk memudahkan kita memahami perbandingan diantara dua tokoh ini Maka saya akan bahagikan kepada tiga segmen Pertama kepada corak perjuangan mereka Apa yang mereka perjuangkan Bukan manifesto tapi apa bentuk perjuangan yang mereka mau perjuangkan Satu Kedua perbandingan secara pribadi Ketiga perbandingan secara parti politik mereka Yaitu warisan dan PKR Pertama tentang halat tujuh perjuangan mereka Seperti yang kita sedia maklum Datuk Sri Anwar Ibrahim Beliau lebih menumpukan kepada reformasi Sedangkan Datuk Sri Syafi Abdal adalah unity Reformasi tuan-tuan sudah tidak sesuai untuk memancing undi Kerana selepas kerajaan PS memerintah Reformasi seolah-olah dilupakan Dan tidak ada tuan-tuan keperluan untuk kita melakukan reformasi Pada ketika negara kita sedang dilanda dengan wabak COVID-19 seperti ini Apa yang kita perlukan adalah perpaduan atau unity Untuk kita sama-sama keluar daripada cengkaman masalah COVID-19 Lagi satu tuan-tuan unity akan memudahkan program-program kerajaan yang boleh dijalankan Jadi kita nampak antara reformasi dengan unity Unity lebih sesuai Kita kena sedia maklum tuan-tuan Pada PRU yang akan datang Kita jangkakan bahawa barisan nasional dan perikatan nasional PN dan BN tidak akan bertanding bersama Tidak mungkin Mereka akan berpecah Jadi kita sangat penting mewujudkan seorang pemimpin yang mempunyai halat tujuh yang jelas Jadi dalam hal ini ada dua Satu Di SAI Datuk Syederaan Ibrahim atau Anwar Yang mementingkan reformasi Satu lagi Syafi'i yang mementingkan unity Jadi dalam senario politik sekarang saya rasa unity lebih sesuai untuk kita jadikan halat tujuh Perjuangan menjelang PRU ke-15 nanti Ya Kerana tujuan kita adalah memancing sebanyak mungkin undi Daripada hampir seluruh lapisan kaum dan seluruh pelusuk negeri yang ada di negara kita Malaysia Oke Itu yang pertama perbandingan halat tujuh Yang kedua perbandingan pribadi antara kedua pemimpin Seperti kita sedia maklum Kedua-duanya datang daripada UMNO Cuma bezanya Datuk Syederaan Ibrahim Disingkirkan daripada UMNO Dan selepas itu beliau tidak berada pada senario politik Sebaliknya menghabiskan banyak masa beliau dengan berada di penjara Sedangkan Datuk Syederaan Ibrahim Beliau terus-menerus berada dalam UMNO pada tempoh tersebut Dan selepas parti warisan ditubuhkan Barulah Datuk Syederaan Ibrahim Sudah tidak berada lagi pada senario politik pusat Jadi nampak Dari segi kepimpinan pusat dan negeri Datuk Seri Syederaan Ibrahim Mempunyai akar umbi Satu Kedua Dia mempunyai pengalaman pentadbiran Yang jauh lebih besar daripada Datuk Syederaan Ibrahim Walaupun Anwar pada satu ketika menjawab jawatan yang besar Yaitu sebagai timbalan Perdana Menteri Dan tahu banyak hal Tapi dari segi durasi ataupun masa berada dalam kerajaan Syafiee mempunyai masa dalam kerajaan yang lebih besar Kedua tuan-tuan yang kita perlu perhatikan adalah Tarikan kepada pengundi-pengundi Melayu Kita sedia maklum Pakatan Harapan kurang menarik bagi pengundi-pengundi Melayu Kerana apa? Pada PRU yang ke-14 Dari pada analisis yang telah dibuat Nampak pengundi Melayu Rata-rata secara 68% menolak Pakatan Harapan Kerana mereka khawatir dengan kepemimpinan Tun Mahadir dan Anwar Tetapi jika Datuk Syederaan Ibrahim Yang diletakkan sebagai pemimpin utama Menjalan PRU Kelausanti Maka kemungkinan sinero ini dapat diubah Tidak perlu banyak Mungkin antara 4 hingga ke-7% Pertambahan undi Melayu Akan membolehkan secara otomatik 11 atau 12 kursi Daripada komuniti berkenaan Dapat diraih oleh Pakatan Harapan Nah ini akan sangat membantu tuan-tuan Kerana kalau kita lihat Komposisi kursi di parlimen pun tidak jauh beza 112-112 112-110 114-108 Dia tidak jauh beza Jadi 12 kursi adalah sangat signifikan sebenarnya Jadi tuan-tuan Karisma Datuk Syederaan Ibrahim Walaupun beliau berasal dari Sabah Beliau dianggap lebih Melayu Berbanding Datuk Syederaan Ibrahim Kerana Anwar kita tidak tahu Parti beliau sangat cenderung untuk Bukan membela nasib masyarakat Melayu Itu perbandingan dari segi kepribadian Jadi kita nampak Tarikan untuk menarik pengundi Melayu Lebih kepada Syafi'i berbanding Anwar Jadi kita perlukan Syafi'i dalam hal ini Selepas itu tuan-tuan Rekod mereka Datuk Syederaan Ibrahim Kita akui Pernah dituduh dalam pertuduhan rasuah Begitu juga dengan Datuk Syederaan Ibrahim Tetapi Datuk Syederaan Ibrahim Mempunyai kesalahan lain Dari segi morality Dari segi moral Walaupun tidak dapat dibuktikan Kesalahan itu betul atau tidak Tapi setidak-tidaknya telah menjenjaskan Imej Datuk Syederaan Ibrahim Jadi ini boleh Orang cakap mengurangkan keyakinan orang Yang ketiga Keyakinan terhadap dua pemimpin ini Kalau Datuk Syederaan Ibrahim Mengepalai Parti Pakatan Harapan nanti Keyakinan orang akan bertambah Sesuatu yang baru Orang cakap satu Kedua Datuk Syederaan Ibrahim Retio kemenangan parti beliau lebih besar Datuk Syederaan Ibrahim Mungkin Retio kemenangan pribadi lebih besar Tapi parti kurang Jadi nampak tuan-tuannya Faktor yang kedua Yaitu faktor pribadi Sekali lagi Dimenangi oleh Syafi'i Abdar Berbanding Anwar Ibrahim Yang ketiga Perbandingan dari segi parti yang mereka pimpin Warisan dan Keadilan Dua-duanya kalah Paling tidak Keadilan masih Mentadbir dua negeri Yaitu Selangor dan Negeri Sembilan Sedangkan di Sabah Warisan sudah kalah Tapi warisan Cuma kalah pilihan raya Bukan ditolak rakyat Ada dua perbandingan Tuan-tuan Dua perbedaan Ditolak rakyat Mananya kita kena tolak lah Tapi warisan Dia cuma kalah pilihan raya Karena apa Saya bilang dia tidak ditolak rakyat Karena perolehan kursi dia masih tinggi Sebanyak 32 Sudah kurang satu Tinggal 31 Kemudian Peratusan undi populer dia Jauh lebih tinggi Daripada parti-parti Mana yang berbentuk GRS Jadi dari segi parti Warisan lebih berketerampilan Berbanding PCR Kerana apa Tuan-tuan Kerana orang masih ingat Jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan Adalah kerana Pergeseran Yang berlaku dalam PKR Apabila ada dua Kem Kem Azmin Dan Kem Rafizi Apabila Kem Azmin Merasa terancam Beliau bersama Zuraida Telah melompat parti Jadi Keruntuhan Pakatan Harapan Adalah perbalahan Yang dicetuskan oleh PKR Pertama Kedua Tuan-tuan Walaupun PKR Memerintah Di negeri-negeri yang makmur Seperti Selangor Negeri Sembilan Tapi masalah-masalah yang besar Masalah asas Tidak dapat diatasi Seperti masalah air Sedangkan Parti Warisan Sabah Walaupun singkat Selama dua tahun Mereka menjalankan Banyak program Yang bermanfaat Contohnya Bantuan COVID Yang sangat-sangat lancar Jadi nampak Tuan-tuan ya Perbandingan Cara mentadbir Setelah itu Tuan-tuan Dari segi kronisma PKR adalah Sebuah parti yang sangat pelik Suami Isteri Anak Bertanding Dan duduk dalam satu parlimen Bersama-sama Ini akan mengurangkan Keyakinan orang tentang Nepotisma dan kronisma Sedangkan dalam Parti Warisan Walaupun Dato' Ajis Zaman merupakan Anak saudara kepada Tuan-tuan Sari Sapi Abdal Tapi beliau berada di situ Atas kapasiti sebagai Bukan anak saudara Tapi Ketua pemuda Parti Warisan Itu atas Capability beliau sendiri Jadi orang akan Melihat PKR adalah satu beban Orang bimbang Kalau nanti Pakatan Harapan menang PKR sekali lagi Bikin hal Kalau kita tengok Tuan-tuan Pengundian Pemilihan di peringkat-peringkat Cabang dan ranting PKR di mana-mana Selalu ada masalah Jadi inilah yang kita takuti Jadi tuan-tuan Kalau kita tengok Pula rekod kerjasama Di Sabah Semasa PRN PKR DAP Dan PAN Telah bekerjasama dengan baik Pada satu landasan Dengan satu Gabungan yang diketua Parti Warisan Walaupun kalah Tapi smooth Lancar Tetapi PKR Apabila mereka mengetuai sesuatu Maka keadaan tersebut agak Kucar-kacir Kita tengok Tuan-tuan Selangor Walaupun PKR Pemerintah dalam tempoh yang lama Tapi telah berlaku Tiga kali Peralihan ketua menteri besar Di Perak dulu Pernah gagal Di Negeri Sembilan Walaupun kekal Tapi Dari segi Pertukaran dasar Sangat-sangat Menampakkan Kecelaruan Tuan-tuan Jadi kita tengok Karisma Pemimpin Dan parti Sekali lagi Dimenangkan oleh Syafiq Abdal Atau parti warisan Jadi di antara Tiga kategori tadi Hala tujuh perjuangan Karisma pemimpin Dan keterampilan Parti Ketiga-tiganya Dimenangi oleh Datuk Syafiq Abdal Jadi adalah jelas Jelas di sini Tuan-tuan Kita perlukan Pembaharuan Menjelang PRU ke-15 Jika Pakatan Harapan Mau menang Maka Mereka harus Membenarkan Pemimpin Daripada Parti warisan Sabah Datuk Syafiq Abdal Menjadi Kepala Ataupun General Perang Semasa PRU ke-15 Ini boleh Dilaksanakan Tuan-tuan Tidak ada Sebarang peraturan Khusus Yang menyatakan Harusnya Parti yang Majority Atau paling banyak Kerusi yang ditandingi Mengepalai Perjuangan tersebut Kerana Kalau kita perhatikan Pada PRU ke-14 Tun Mahathir Telah diangkat Menjadi Pemimpin Pakatan Harapan Walaupun Parti Peribumi Bertanding kerusi Jauh lebih kurang Daripada Parti Keadilan Rakyat Dan DAP Tapi tetap Tun Mahathir dilantik Jadi ini tidak mustahil Walaupun nanti Kita jangkakan Parti Warisan Akan bertanding Di kesemua 26 kerusi di Sabah Apabila PKR Nanti tidak akan Bertanding lagi Akan ditumpukan Di Semenanjung Kemudian mungkin Parti Warisan Akan bertanding Sekurang-kurangnya 15 kerusi di Sarawak Dan mungkin 5 ataupun 10 kerusi di Semenanjung Dimana kawasan-kawasan tersebut Didiami oleh Banyak orang Sabah Yang bermestaukan di Semenanjung Jadi 50 kerusi Diberikan kepada warisan PKR juga bertanding 50 PAN 40 Dan selebihnya Kepada DAP Atau mungkin ada Parti-parti gabungan baru Daripada Sarawak Jadi nampak Tuan-tuan Keseimbangan Boleh kita capai Jika kita pecahkan Kerusi tersebut Menurut komposisi Yang lebih detail Biarlah Sabah dan Sarawak Ditandingi Oleh parti Yang berbasis Sabah dan Sarawak Kesilapan Pembangkang daripada dulu Adalah Terutama di Sarawak Menandingi Sarawak Dan Sabah Dengan parti Yang berasal dari Semenanjung Melawan parti Yang berasal dari Perang Negeri Di Sarawak Tuan-tuan Parti-parti Yang mempertahankan Sarawak Adalah parti-parti Berbasis Negeri Sedangkan Pakatan Harapan Menghantar DAP PAN Malahan Dan PKR Untuk bertanding di situ Cubalah Kalau ada parti Tempatan Yang bertanding di situ Mungkin Bertandingannya lebih sengit Dan kalau tidak sempat Mungkin kita boleh masukkan Warisan untuk bertanding di situ Jadi saya mohon Tuan-tuan Kepada pucuk pimpinan PH Untuk mempertimbangkan Cadangan saya Agar Melantik Ataupun memilih Dato' Sri Sapi Abdal Sebagai ketua pembangkang Menjalan PRU ke-15 nanti Dan kepada para pengundi Yakinlah Bahawa Jika Dato' Sri Sapi Anwar Ibrahim Sudah hilang Karisma beliau Maka kita masih ada Dato' Sri Sapi Abdal Yang masih fresh Yang mempunyai Daya kepimpinan Yang telah teruji Untuk mengeputuai PRU ke-15 nanti Oke Mudah-mudahan Hal ini menjadi kenyataan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!